Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa jaga kesehatan ya, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini Kami dari kelompok 5 ingin mempersembahkan sebuah vlog yang bertema Cinta Alamku, Cinta Hidupku Vlog ini kami persembahkan dengan judul Mengapa Yang Sini Bersama Alam Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri Saya Cengis, kelas 9A, nomor absen 18 Saya Ritka Kishang Gray di kelas 9A, absen 27 Aku Ayrin, kelas 9A, nomor absen 27 Nama aku Olivia, kelas 9A, absen 24 Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian Selamat menikmati Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini, aku mau ngajak kalian untuk menanam dan mengamati organisme daun tanah Simak ya! Untuk merawat tanaman, aku membutuhkan bubuk serta air Agar tanaman yang kita rawat ini bisa berkembang dengan baik Kita nih perlu merawat atau menanam Agar lingkungan di rumah kita tampak asri, sejuk, dan tentunya sehat Berbagai hewan dan mikroorganisme yang menggantungkan hidupnya pada tanah Memiliki peran yang penting bagi kesukuran tanah Salah satunya adalah memperbaiki struktur tanah menjadi lebih kembur dan sukar Seperti di video, aku menemukan jadik yang juga memiliki peran yang sangat penting bagi kesukuran tanah Itu tadi kegiatan dan sedikit penjelasan dari aku Tentang perawat tanaman dan organisme tanah Semoga kegiatan yang aku lakuin hari ini bisa bermanfaat juga buat banyak semua yang ada di rumah Terima kasih udah ikutin kegiatanku hari ini Hai semuanya Pagi hari ini aku mau jalan-jalan pagi nih Yuk ikutin kegiatan aku pagi hari ini Sebelum aku berangkat jalan-jalan pada pagi hari ini Aku mau pakai sepatu, baju, dan jalan olahraga terlebih dahulu ya Nah aku mau kucu rambut aku dulu biar nanti gak terganggu waktu jalan-jalan Yuk ikutin aku pemanasan terlebih dahulu Bagi kalian yang mau berolahraga juga Jangan lupa untuk pemanasan ya Karena pemanasan ini sangat penting Ya sangat penting Jika kalian melewatkan step ini Kalian akan mengalami sederah Ataupun keram pada otot kalian Oh iya Jangan lupa gunakan masker kalian saat beraktifitas di luar ya Dan kalian tetap harus jaga jarak ketika bertemu dengan berjalan kaki yang lain Selama pandemi ini Kita diwajibkan untuk bisa menjaga imun tubuh Selain memakan makanan yang berkisi seimbang Kita juga harus berolahraga Olahraga yang dilakukan tidak perlu yang setelah susah Yang simpel dan mudah juga bisa kalian lakukan Seperti berjalan kaki yang sedang aku lakukan ini Berjalan kaki di pagi hari yang terlihat simpel ini Ternyata memiliki banyak manfaat lho Seperti menenangkan pikiran Menambah volume paru-paru Memperkot otot dan sendi Menekan resiko serangan jantung Dan masih banyak lagi Bagi kalian yang beraktifitas di luar rumah Harus tetap jaga kebersihan Dan buang sampah pada tempatnya ya Setelah kita berjalan kaki kurang lebih 3 km Sebaiknya kita pendinginan terlebih dahulu Agar otot-otot kita bisa kembali relax Makasih udah ikutin kegiatan aku pagi hari ini Yuk lanjut ikutin kegiatan teman-teman aku yang lain Hai semuanya Jadi hari ini aku mau pergi ke warung buat beli snack Tapi bingung nih mau naik apa Ya otor aja kali ya biar lebih cepet Tapi jangan deh jalan kaki aja Walaupun naik motor jauh lebih cepet Tapi itu bisa nyebabin polusi udara Maka Lebih baik kita berjalan kaki Ataupun bisa naik sepeda Terutama kalau kita Perginya ke tempat yang dekat dari rumah Oh ya jangan lupa juga pakai masker Terutama di masa pandemi seperti ini Dan jangan lupa untuk bawa tas belanjaan sendiri dari rumah ya Kita harus bisa belajar Mengurangi penggunaan kantong plastik Ketika berbelanja di minimarket maupun supermarket Pastikan untuk selalu membawa tas belanjaan sendiri dari rumah ya Mengapa demikian Kita semua tahu Bahwa pada saat ini Terjadi pemanasan global di bumi kita ini Nah maka dari itu Agar tidak memperburuk keadaan Lebih baik kita mengurangi penggunaan kantong plastik Dan memilih untuk membawa tas belanjaan sendiri dari rumah Kita sebagai generasi muda yang beriman Belajar peduli mulai dari sekarang Untuk keberlangsungan hidup di masa depan Makasih udah nonton Sekarang geliran yang lain Hai teman-teman Sebelum itu aku mau tanya Kira-kira dari barang yang aku bawa ini Aku bakal melakukan kegiatan apa ya Ayo teman Dan ketahuan banget ya pastinya Jadi kali ini Aku akan melakukan kegiatan melukis Dan tema melukis pada kali ini adalah Cinta alam dan cinta hidupku Yuk mari kita lihat bagaimana proses melukisnya Jadi disini aku sudah membuat sketchannya Dan tinggal mewarnainya dengan cat air Berhubung temanya cinta alam dan cinta hidupku Maka dari itu Aku membagi bagian antara Kadan alam yang terawat dan tidak terawat Sekarang ini Banyak keadaan alam yang mengalami kerusakan Seperti banjir Pohon banyak ditebang sembarangan Sampai berserakan Dan lain-lain Jika dilihat di TV Atau informasi lainnya Banyak sekali berita tentang kerusakan alam Karena ulang manusia Tetapi Juga ada sisi alam yang masih terjaga dengan baik Dari lukisan ini pun Juga terlihat bahwa banyak sekali perbedaan keadaan alam Maka dari itu Sebagai manusia Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan yang maesah Untuk merawat alam dengan baik Tadaa Ini lukisannya sudah jadi Dan maaf jika hasil lukisannya masih kurang baik Karena aku juga masih belajar Dan aku harap kegiatan ini bisa menginspirasi teman-teman Kalau pentingnya kita untuk menjaga lingkungan sekitar Dan inilah kegiatan yang aku lakukan Berserta penjelasan sedikit tentang keadaan alam sekitar Terima kasih telah menikuti kegiatan Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan sehari-hari Yang telah kami persembahkan Malah vlog ini adalah Pentingnya melestarikan lingkungan sekitar kita Dan menjaga kesehatan tubuh kita Terlebih di saat pandemi seperti ini Virus tidak akan pergi dan bahaya akan mengancam Jika kita terus tidak peduli pada lingkungan dan alam di sekitar kita Maka melalui vlog ini Kalian dapat mulai peka terhadap sekitar Dan juga memulai melestarikan lingkungan Sebagai bentuk cinta kita terhadap alam Dan tentunya cinta kita terhadap hidup masing-masing Semoga bayangan faal dan dapat tersampaikan Dari kami untuk kalian melalui vlog kali ini Sepertinya cukup segini dulu nih vlog dari kelompok kami Oh iya Jangan lupa untuk like video ini Subscribe dan share ke teman-teman kalian Sebagai bentuk dukungan kalian untuk kami Terima kasih telah menyaksikan video kami Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!